Banyak pihak yang semakin mengusik keberadaan TNI, terutama menjelang pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan respon yang tegas. Panglima Yudo mengatakan banyak yang menjatuhkan nama baik TNI. Hal tersebut disampaikan Panglima Yudo di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 15 Mei. Saat itu, Panglima Yudo sedang memimpin serah terima jabatan perwira tinggi. Dalam masyarakat tersebut, Yudo Margono memberikan pidato yang berisi bermasalahan di TNI hingga pesan kepada perwira. Secara terang-terangan, ia mengatakan banyak pihak yang sedang berusaha mengusik TNI. Bahkan banyak yang mencoba menjatuhkan nama TNI. Hal itu dikarenakan TNI merupakan kepercayaan yang paling tinggi di antara semua organisasi pemerintah. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia pun menaruh kepercayaan kepada TNI. Namun hal itu sedang diobrak-abrik oleh Oknum.